Pihak Densus 88 menampik kabar terduga teroris berinisial S yang berhasil ditembak mati mengalami struk di Dusun Cendodo, Desa Sugihan, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kabar itu sebelumnya menyebutkan tersangka menderita struk sehingga tak bisa melawan petugas saat penangkapan. Dikutip dari Tribun Solo.com pada Jumat 11 Maret 2022, Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 Antiteror, Kombes Aswin Siregar, memberikan penjelasan. Aswin dengan tegas membantah narasi yang mengabarkan tersangka mengalami struk. Narasi itu muncul dari pihak tertentu setelah tersangka ditembak hingga tewas. Saat proses penangkapan tersangka S tidak melakukan perlawanan dengan fisiknya, Aswin menerangkan tersangka melawan dengan menabrakan kendaraannya ke arah petugas yang hendak menangkapnya. Akibat aksi tersangka, akhirnya petugas mengambil tindakan tegas. Ia juga menerangkan sejumlah warga menyaksikan aksi tersangka tersebut. Bahkan tersangka S menabrakan kendaraannya ke pengguna jalan lain. Masih sependapat dengan Aswin, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo menuturkan penembakan oleh petugas sebagai langkah terakhir terhadap tersangka S. Petugas yang menangkap sudah dibekali pemahaman diskresi terkait situasi lapangan. Ia pun menyebut hal ini telah diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagaimana informasi sebelumnya terduga teroris S ditangkap di Dusun Cendono, Desa Sugihan, Kecamatan Bedosari, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Rabu 9 Maret 2022 sekitar pukul 21.18 waktu Indonesia Barat. Penangkapan itu dilakukan oleh Densus 88 yang disertai aksi kejar-kejaran hingga pelaku tewas ditebak. Terungkap sosok tersangka teroris merupakan seorang dokter. Ia juga merupakan Jamaah Islamiyah atau JI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!